Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Dalam rangka berbagi kasih menyambut hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pupuk Indonesia Group pada Sabtu 19 Januari 2023 menggelar perayaan Natal bersama secara live streaming langsung dari empat kota. Jakarta, Bontang, Palembang, dan Gersik. Tahun ini tema yang diangkat adalah Maka Pulanglah Mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kegiatan tersebut diawali dengan persembahan lagu-lagu pujian, penyalaan lilin bersama, dan kotbah oleh Pastor Yeremia Selakonawa. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, menyampaikan, Indonesia merupakan negara dengan multi-counter sehingga memunculkan sikap toleransi yang tinggi, di mana persatuan dan kesatuan sangat diperlukan untuk memajukan perusahaan. Dirinya berharap perayaan Natal di lingkungan Pupuk Indonesia Group dapat terus berlangsung dan semakin meriah di setiap tahunnya. Sebagai macam suku bangsa, saya rasa suasana yang damai seperti ini, inilah yang harus tercipta di hukum Indonesia Group. Jangan sampai bahwa ada yang nantinya merasa, apa namanya, bisulimi kalau masalah ini, karena melakukan kegiatan-kegiatan untuk peribadatan yang memang berdasarkan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan tersebut, mewakili manajemen dan perusahaan, Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kaltim, Hanggara Patrianta menyampaikan Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani yang berada di lingkungan perusahaan. Dirinya berharap momentum perayaan Natal tersebut dapat menjadikan seluruh umat Kristiani yang ada di keluarga besar Pupuk Kaltim dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani yang berada di lingkungan perusahaan. Selamat Natal kepada seluruh umat Kristiani yang berada di lingkungan perusahaan. Selamat Natal selalu membawa terang, sukacita dan damai sejahtera untuk seluruh keluarga besar Pupuk Indonesia Group. Dirinya berharap dengan perayaan Natal ini, maka semangat membangun keharmonisan dan kerukunan di lingkungan perusahaan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan tema Natal yang diusung tahun ini. Bapak Ibu yang berbahagia, semangat membangun keharmonisan dan kerukunan dengan sesama sejalan dengan tema Natal tahun ini. Pulang-ulang mereka ke depannya melalui jalan lain. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ibu, perbedaan merupakan anugerah yang harus disubuhi kira-kira-kira. Wali Kota Bontang masih dirasa yang turut hadir dalam kegiatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan dengan digelarnya perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Di lingkungan Pupuk Indonesia Group tersebut diharapkan dapat membawa kedamaian dan kesuksesan. Sehingga kita semua, baik perusahaan maupun Kota Bontang bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Selamat Natal dan Pembaru, semoga Dengan kasih Natal akan membawa kedamaian dan kesuksesan dengan kita semuanya. Dan semoga Kota Bontang 2023 ini akan lebih baik daripada tahun kemarin. Di penghujung kegiatan tersebut, para tamu undangan dihibur dengan penampilan Angel Peters yang merupakan artis Ibu Kota dengan membawakan persembahan pujian. Demikian Rudy PKTV mewartakan. Terima kasih telah menonton!